Halo Toyota Lover, balik lagi di channel Youtube saya Rudy Setiaputra. Terima kasih buat yang udah mengeklik video ini, dan jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share video ini. Biar saya semakin semangat lagi untuk membuat video selanjutnya. Balik lagi di video saya kali ini, saya akan membahas fitur tombol yang ada di Toyota New Rush. Banyak yang bertanya, ini apa sih fungsi dan kegunaannya tombol ini? Yuk langsung saja kita simak. Tombol TRC OFF Fungsi dari tombol yang satu ini, untuk mematikan atau menonaktifkan fitur kontrol traksi yang ada di Toyota Rush terbaru. Untuk mematikan kontrol traksi di Toyota Rush terbaru ini, Anda hanya perlu menekan dan menahan tombol TRC OFF selama 2 detik. Setelah tombol ditekan selama 2 detik, maka akan muncul lampu indikator bertuliskan TRC OFF di pojok kiri bawah instrumen dashboard Toyota Rush. Ini artinya, sistem kontrol traksi di Toyota Rush terbaru sudah dinonaktifkan. Kenapa sih pengemudi Toyota Rush terbaru diberi akses untuk mematikan sistem kontrol traksi? Padahal tugas kontrol traksi itu untuk menjaga tenaga penggerak dan mencegah roda bergerak slip saat mobil berakselerasi atau melaju di atas jalan licin. Begini Sob penjelasannya, matikan kontrol traksi itu diperlukan saat mobil terjebak lumpur alias kepater. Kontrol traksi, meski dimatikan saat mobil terjebak lumpur, karena fitur tersebut akan mengurangi tenaga dari mesin ke roda penggerak. Padahal, saat Toyota Rush terbaru terjebak lumpur itu, roda mesti bisa berputar kencang untuk memudahkan mobil di puncang dan terbebas dari jebakan lumpur. Begitu Toyota Rush terbaru sudah tidak lagi kepater, segera aktifkan lagi kontrol traksi. Caranya, dengan menekan kembali tombol TRC OFF. Setelah ditekan, maka indikator TRC OFF di instrumen dashboard akan padat dan sistem kontrol traksi di Toyota Rush terbaru aktif kembali. Sekian ulasan dari kami, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Agar saya semakin semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih.